karena Nabi itu ada sopan dari orang Lanang karena sopan itu kesannya jadi kadang ada orang Ayu kayak pengirahan Judus itu sudah baik kalau ada Judus kepikiran nanti ada orang apa orang itu orang Ayu Judus kalau Ayu itu sangat melek lu kayak kesunatan orang Ayu itu sangat melek lu gak tau ngaji ini berjalan dari Nabi kalau kita takwatan kalau jagungan dari orang Lanang misalnya kita sebagai orang di hak tapi di kewajiban jangan-jangan kita menuntut hak kita lebih banyak itu pun kalau kita berhak kalau enggak misalnya dihormati sebagai suami aku suami yang bener kan enggak mesti juga paham ya aku yang menuntut dihormati kan karena merasa menjadi suami yang padahal enggak mesti juga aku kan enggak mamang dengan status anda suami bener apa mamang itu tinggalkan cari status yang mesti rupaannya umurnya ke arah sempurna kalau tidak sempurna ya harus kecangkemban kalian itu karena saya dihormati saya benar saya menghormati orang saya mengungkapkan saya untuk dihormati disambut malah gila apa yang mau ya terus kalau ada ini Islam tidak maaf ibu kah ilham malai saya terus membos warga itu membos warga itu orang mesti orang mesti itu enggak karena kamal kita kadang enggak cukup tapi arah-arh rahmat Allah itu mesti rahmat Allah itu jenggaran Allah mengutus kita wajib arah-arh rahmat jadi status kita adalah orang yang melakukan ini rojah limangkah jauh orang para pengirah mesti benar yang Allah mesti rahmat tapi orang yang merosok berhormati orang orang mesti benar orang yang amal kamu kadang enggak cukup jadi orang yang amal nyari yang mesti benar terus orang para pengirah orang mesti tapi orang yang merosok orang mesti cari amal apa saja yang penting yang yakin benar ini halaman nomor 15 ya 15 hadis nomor 18 ini hadis solusi kalau kita pelajari dengan simbiasa salah murah biasa salah 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 anak nabi darin juntur bin junada wabi abdurrahman mu'ad bin jabal r.a.w. 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 sebabnya saya duduk di Toto Kromo yang menusokkan akhlak yang habis karena ini habis itu, saya nyelamatkan barang bahaya, itu disebut akhlak yang habis karena saya menghuyaguyuh menghuyaguyuh itu tidak menghuyaguyuh, tidak apa-apa aneh-aneh kadang-kadang saya itu salah contoh agar ketemu saya senyum kadang senyum itu profesi kalau ingin menghuyaguyuh itu tidak terang kita ini butuh ilmu VK karena ilmu VK itu yang pasti meskipun kadang itu canggih melek canggih melek bisa menghuyaguyuh jadi canggih melek itu kadang-kadang ada orang yang menutup ilmu VK tapi secara umum bisa dihuyaguyuh kalau contohnya garwan ikanji nabi itu rata-rata cantik yang lebih baik itu masyur namun saudara saking rasanya lebih baik sampai masyur saya ini tidak usah dijerai pokoknya saya tidak kasihkan Aisyah sebetulnya tidak berpegat berkipun saya ingin berstatus istri Anda viljan tapi karena dia tahu diri hanya dikasihkan itu itu apa-apa yang tahu diri itu garwan nabi itu ada sopan dari orang lain karena sopan itu kesannya mau jadi kadang kalau orang ayu itu kayak pengirahan judus itu sudah baik kalau orang judus itu kepikiran kalau orang ayu itu kalau orang ayu itu sangat baik lu yang seperti kesunatan itu sangat baik kalau orang ayu itu sangat baik kalau orang ayu itu sangat baik lu tidak tahu mengajikan jadi corokanjing nabi dilatih tentu kitab pada istrinya nabi juga kitab kepada semua mu'mina seluruh dunia jadi ya nisa an nabi lastunna ka ahadim minan nisa ini taqaitunna falatakdu'an nabil qawli mereka fayatma'alladhi fiqalbihi maraudun ya bujuni nabi kalau kita takwatan tidak jagungkan oleh orang lain tidak ketemu falatakdu'an nabil qawli mereka mengatakan yang lirik yang sopan yang menarik mereka mengatakan yang kasar-kasar mereka mengatakan maka melalui fayatma'alladhi fiqalbihi maraudun buang yang hati ini ngeres mesti pikirannya yang orang saya kena rondoh ayo ketemu lagi lu pak ito buatin hati binaramriki hahahaha ya bu nah iban pas pasan pikirannya mesti wah benem ya kan nah itu disebut fayatma'alladhi fiqalbihi maraudun mesti oleh naksiri api yang ngomong pasalnya pas tako irofen do konti do tako rodos itu era kena jadi misalnya rondo ayu tako irofen tako rodos yang era kena nah akhirnya irofen gak kepikiran kan ya gue lu ya kok coba malah tako ya ibadah putih pertorong iman pas-pasan aja dihantem nah itu pintar dari koran koran yang orang itu orang itu orang itu orang itu orang mereka mesti fayat tomah al-ladi imaldihi maradun mesti orang yang hatinya berpenyakit, yang pikir aneh mesti tomah, tomah itu berkeinginan macam-macam senyum kalau positif gimana kalau positif ya sunat kalau negatif ya haram itu beke jadi aturan mainnya jel apa ini harus lima lagi ya kurang kira lagi enam terus hatam ya nomor wadulah oh berhata melakukan ukuran nomor wadulah yang hatis nomor 23 ini yang sering pulang tentang wadulah tazgut nabi malik al-haris bin asim al-shari roti al-rupa al-rupa rsallallahu sallallahu wa rsallam atuhur syatru iman ku tawih sesici ikus syatru iman bagian separuh iman saya lagi sholat sholat itu ya apa tapi saya bagian besar gantung posisi anda suci pakaian anda suci tempat yang kita pakai sholat suci Jadi tohur itu separuh dari iman Nah contohnya Mata Fatihah Faseh Oleh merukutu maknina Oleh mensujudu maknina Semua gak ada artinya Kalau di bagian kita Adana Najis Atau tempat kita sholat Najis Makanya iman itu penting sekali Allah Toharah itu apa Suci itu penting Sekali At-duhur Nama syatrul Iman Walhamdulillah Tapi kalimat Alhamdulillah Itu tamlawi Bisa ngebayi Alhamdulillah Al-Mizana Yang timbana Nah alhamdulillah Ditompok pengiranmu Timbangan Apapun salah kita Dosa kita Tetap dosa kita Dan salah kita Kita ngarah Ngalak Timbangan Yang ini Alhamdulillah Kalimat itu Subhanallah Alhamdulillah Kalimat Subhanallah Alhamdulillah Itu tamla Ini Itu ngebayi Alhamdulillah Itu ngebayi Kalimat itu Ngebayi Maha Benas Sama Maha Perkara Benas Sama Maha Antara Langit Alhamdulillah Jadi perasaannya Malaikat Nah Kiyai Santri Islam Alhamdulillah Subhanallah Ini Antara Langit Bumiku Berrohmat Soal Alhamdulillah Banyak Muka Syafah Tapi Aku Yakin Subhanallah Alhamdulillah Alhamdulillah Bagaimana Bagaimana Bagian Bagaimana Tamla A Bagaimana 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 Yang senang Tazbah Ini Lalu Bagaimana Bangit Bagaimana Satu Tazbah Bersangka Itu di Tahlilah Bagaimana Tahlilah Tahlilah Kalimat Monospesial Bagaimana Nyebut Dua Rambe A Nyebut Sphanallah Bagaimana Tazbah Menarik apapun mistake dalam pikir apapun penting susah satu akun desaya ini benar di luar jadiin sholatkan ami sholat disimirs sholat rakyat sehingga itis new yg mati ada yang ternak sampai dua nur, kok nanti Nabi itu gampang, tapi anaknya nur itu repot mereka berkumpulkan alamat orang itu yang dua nur Taurah agar dua nur di dapak kanan, yang dua nur dapak kiri, mau nanti kanan ke kiri harus dipisah pager yang diubah pager otomatis ahlun jannah, yang diubah pager otomatis ahlun lain-lain, jadi mereka itu mengasar awal raih babarannya orang-orang mu'min itu Muhammad kamu lihat nurnya itu berjalan di depan mereka, kanan kiri mereka oke, Muhammad kemudian nanti setelah yang punya nur kelihatan, tidak kok kanan yang gak punya nur, tidak kok kok yang kiri, terus langsung dipisah kemudian setelah ada identifikasi yang punya nur di kanan yang gak punya nur di kiri, terus dipisah tembok pemisah batinuhuhfirrohmatuhu wazahiruhu minkibalihin itu, otomatis yang dalam tembok jadi desain surga yang keluar tembok desain neraka, paham ya nah, yang nyakang-nyakang, yang kelip-kelip teman-teman yang pager nah, ini pagernya akrah, salahnya kelip-kelip, jadi malaikatnya baur itu gak jelas, itu gak buruk bahwere orang korona malaikatiku bahwere merko pancin yura jelas, merko nure kelip-kelip lagi udah sampai kelip-kelip itu kan masyur dia Ya Rasulullah, bagaimana engkau berjajiban safati kita, sementara kita-kita ini jumlahnya ribuan, mungkin jutaan bagaimana anda mengenali kita tadi nabi gak ada analogi andaikan kamu punya ontak dan ontak anda ini semuanya berwarna hitam yang ada garisnya putih di apa, baduk dan garis putih di kaki garis putih di kaki depan lalu kumpul sama ontak-ontak yang sama sekali gak ada yang garis apa putih, apa kamu tahu mana ontak kamu, ya tahu ya Rasulullah kan ada alamatnya begitulah umat saya nanti wajahnya, tangannya, kakinya semuanya bersinar min asaril wudhu maka kalau kamu wudhu yang semurna biar saya mengenali maka kalau kamu wudhu yang semurna saya itu agak wudhu gak kumata Fekih didulit alasannya besar, makanya saya bilang Fekih itu kadang orang lain di tapi kududarani kududarani masu bakdir siya bakdun sebagian sak rambut tak yuk? sebagian, tapi proyeksi konek kelimp jadi bareng kenek sabut aset teman sang nih pakir nah pas teman sang pakir terus yunadu na'kum alam na'kum ma'kum ka'lubala wa'lakin na'kum fatantum anfusakum patarobastum wartabtum wakhar raskumul amani wakhta jaya amruwahi wakharrakum alhamdulillah ini merasa teman sang itu yang jelas nah, kalau sudah yang jelas ini malaikatnya ya pede maka ya matab yaitu wujuh atas waktu wujuh jika ini padang berarti gak nak jika ini potang jika kelip-kelip nah, ini penting makanya kan yuk rohful mujrimu nabi si ma'hum fayuk khudu bin nawasi malakdang karena mujrim ini peteng layang orang-orang padang si ma'hum fi wujuhim menasari jujuh tapi makanya nasari jujuh itu orang ini padang orang kok terus ngetok itu gak kurang roh delilin dari itu sama yang roh misalnya sama yang pintar tiba ngaku tapi kemungkinannya kecil tapi kecilnya 2 hari itu aku sopan yang bodoh nipu itu karena sopan misalnya sama yang pintar tiba ngaku itu sopan tapi menipu misalnya di bukti enak saya mau ulang kitab malah orang-orang taruh jadi si ma'hum fi wujuhim min alfari sujud itu jelas maknanya nur yang orang-orang mahsat orang kok padang ngetok jelas gak meskipun itu tentu bukti baik mungkin sering sujud asal karena sujud piye-piye saya pengheran jelas ya kenapa saya memastikan maknanya nur ayatnya jelas yaw mataharul mu'min wal mu'minat yas'a nuruhum jadi jadi Muhammad tidak ada masyarakat tapi di luar mu'min mu'minat itu yas'a nuruhum oke nure itu seperti sangka ngarep sangka ngarep sebagian ayat malah itu direduksinya nure sempurna wajib menirrohbana asmimlana nure maknanya di Nabi Muhammad ala tanyam ini menurut wansi mali menurut wang bini 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 ya Allah jadikan nur depanku belakangku kanan kiriku atas bawahku semuanya jadikan nur nabi terakhir menurut wang bini bahkan semua fisik saya menjadi nah nanti tentu yang paling padan itu nabi kemudian ulama kemudian orang-orang penghafal Quran orang-orangnya mengu pilih apal pun yg sempat atau apal kalian ada yang menurut wang bini tapi perlahan ini menurut wang bini mereka menurut wang bini tapi orang yang tak faham orang-orang yang menurut wang bini orang yang tak faham manfaat orang itu akan menurut wang bini Tentu nanti ini mudah Memudahkan malaikat, malaikat seneng Karena malaikat ditugas di pengeran Yang pada ngerinnya cakok kanan Yang pada ngerinnya cakok kiri Tentu malaikat yang kelip-kelip ini Mau kemana, kan gak jelas Itu resiko terus Yang pager, kesasak Gak pager, kena Nah Nanti yang sisi kanan Dianggap sisi dalam Sisi kanan itu dalam konteks Sisi apa, dalam Dianggap ahli jana Nanti yang sisi kiri terpental Min ahli jana Dia menjadi ahli neraka Lagi nyakang-nyakan teman sang yang pager Ya itu terus jadi Pager-pager Dulu orang ini suaranya Saya jadikan ahli Dulu orang menjalankan Dia ahli neraka Dulu orang ini neraka disiksa Dan pun kesti buatan Lebih suaranya Lagi yang penting buatan Lebih suaranya Sampai pengeran diaduk Naswarga Kepengen elbuk Naswarga Kepengen elbuk Dulu orang ini neraka Dan pun kesti buatan Lebih suaranya Lebih suaranya Tapi suya Suya-sya Ya rapan-lapan Pangeran rahmatullah Dilipat Salat kita Ini neraka Barokai sholat Kita nanti punya Neraka sholat itu Berarti alamati orang sholat punya Nah Kalau orang Mau Paham ya Tapi rasa Nenya 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 Semangat Nenya 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 Biasa Cuma Saya pastikan Maksudnya Simarum Fiwujung Himin Asharis Wujung Maksudnya Nur 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 Cahaya Dan Sodaqah itu Sodaqah itu Burhanan Bukti iman Bukti iman Bukti iman Bukti iman Bukti iman Sodaqah itu Dua Bukti iman Sebagai Caya Hatim Bukti ulama Bukti Menjid Bukti iman Bukti iman Sodaqah itu Berarti Bukti iman Burhan itu Bukti Bersambung dan sabar, tidak ada di Bapak Adhan Tidak ada di duit, sabar Tidak ada di duit, tidak sabar, patah Tidak ada di duit, karena tidak ada di duit Karena orang-orang ada di sisi positif Tidak ada di duit Tidak ada di duit, karena orang-orang tidak ada di duit Tidak ada di kepikiran, tidak ada di sini, semuanya aman Alhamdulillah, di sini dia padat, tidak ada di pikiran Tidak ada di duit, sepertinya orang-orang ada di duit, lalu ada di sini Tidak ada di sini, tapi orang-orang ada di sini Saya sering dukakan di duit, saya sering dukakan di duit Saya bukan saya, saya tidak ada di sini Mengapa di Al-Quran ini, kita peringatan yang kita lakukan Ini yang senang Al-Quran Yang kita berkata, dengan al-Quran, dengan al-Quran, dengan al-Quran Dia berkata, dengan al-Quran yang berkata, menguntungkan lakam alimishiro awal-awal kalau ada barang yang menghargai jadi Quran ini sehingga nyawa hati saya menguntungkan tapi sehingga masyarakat saya menghasilkan barang terhormat saya ingin saya tidak berbeda orang yang berdua satu syuta menghargai Jakarta senang menghargai Jakarta sangat menghargai berarti menyenangkan manfaat sangat menghargai tapi maknanya apa? kalau kamu bisa menjaga uang itu dalam kondisi aman kondisi uang tadi aman sehingga saya menghasilkan menjadi masalah tapi ada alihkah gara-gara saya gara-gara saya berdua garang minat, copet, minat tapi saya ingin menghargai Quran saya setan semangat saya akhirnya saya ingin menghargai Quran saya ingin menghargai Quran jadi musibah saya ada alihkah karena kita punya barang terhormat kemudian jadi incaran setan incaran kegeliman kadang kita terperosak misalnya orang pacaran ya dosa tapi tidak pantas misalnya hafidh pacaran ya lucu orang ada mobil untuk duit kan wajar ada tanah untuk duit wajar orang ada agama ada orang wajar agama jadi orang ada orang orang ada yang menghargai Quran itu mantar kalau orang ada yang menghargai Quran ya mergai soal pengirahan kadang menolong salam tembak terus ditongkau tapi itu jadi identitas anda jadi identitas ya biasa saya ingin menghargai bapak bapak saya ingin menghargai itu bapak saya ingin menghargai bapak saya ingin menghargai saya ingin menghargai Quran jadi kamu mau dihudang itu halal terus itu halal ya biasa bapak ini berbondol jadi berbondol itu berbondol kalau orang lain saya ingin tahu dari pengirahan kan seperti ini kamu ingin tahu dari undangan kok dari bapak ini kan masuk akal nah tapi saya biasa terus dihudang orang misalnya aku biasa suatu saat dihudang kan jadi pengirahan kan saya ingin dihudang saya ingin dihudang saya ingin dihudang nah tapi kalau aku ingin tahu dihudang 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 1 juta loh kalau dibayar belum dihudang kalau orang tidak usah tersinggok saya biasa karena ini kalau tersinggok saya ingin menghargai saya biasa ini ilmu makanya seperti itu orang lain ada dihudang karena aku tidak ada kenapa suatu saat aku dihudang orang yang suka bareng disalami 10 juta kenapa pengirahan begini bahagia mau ngajir ngantuk bareng 10 juta semangat karena aku semangat terus jadi orang tahu pengirahan aku pas nanti aku semangat aman tapi aku tidak pikir karena ini aku wajib aku dari naruhan dari sarang aku aku terus selesai suatu saat aku ada yang jadi jadi anak pas di sanggok ini kan bahagia ngajinya apa 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 aku inginkan halal aku sering senang selosok suatu saat rebut dihudang orang salami 10 juta biasanya ya cuma saya ini main jari batu tapi nanti kandang mcd kandung kandung kau pulang penat hati ini jari batu Tenggara bagaimana kandung kandung ini jadi sampai gitu gitu status semangat jadi Alquran dalam bahasa Arab kalau itu menguntungkan makanya kalau dalam bahasa Arab saya punya utang mana ini saya ngutangkan uang ke orang lain bahasa rapi li denun kalau kamu yang punya utang alaiya denun paham ya? kalau kamu uangnya di orang lain kalau kamu yang punya utang alaiya denun makanya Quran simple laha makasabat waleiha makasabat dia punya perilaku positif yang menguntungkan karena laha waleiha makasabat dia punya perilaku buruk yang merugikan paham ya? karena ala makanya disini berarti Quran kadang menjadi hudja mensafaati yang menguntungkan anda, laka yang merugikan anda berarti matang ini serasa pulahan itu pun gratis gratis saya harus dihisap makasab karena kalau hisapnya saya yakin hisap itu lalu murah maka jenis tenangan fasilitas rapat itu murah orang yang biasa cerama ilmu pas-pasan itu saja saya rambat yang bisa dihisap itu tapi kalau ada yang berlaku saya tidak 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 berlaku saya yang tidak berlaku tidak berlaku Jangan lupa, tapi aku lagi Kulurnas tersama yang lee, itu isu-isu Beraktifitas Karena itu, itu, menurut beberapa hal yang ngede Nafsah itu yang ngede Masa ngecewa, ngecewa isu-isu aktivitas itu ngede Setiap manusia bangun pagi itu dia hakikatnya menjajahkan dirinya sendiri, dijual pamuk tikuhamong kok utara nafsu ini itu kadang dimerdekat awamubia itu kadang dirusak maknanya pamuk tikuhamong kok utara nafsu itu merdekat nafsu ini awamubia itu merusak nafsu ini setiap orang bangun tidur punya aktivitas pilihannya adalah dia menjajakan dirinya sendiri, mungkin didagangkan menuju surga atau didagangkan menuju neraka, karena dalam hidup ini kan maknanya jual bel ini kan purhatis kentang sama tak bedai misalnya bahak tangi turu, ruhin tangi turu terus saya bangun tidur lalu saya rentanir, saya zina saya nyobet sekarang sama tak bedai, diri kita ini apa namanya fasilitas, no mabik, mabik itu sesuatu yang bisa diganti jual beli itu artinya kan ada saman, ada harga ada yang dihargai jadi semangat jual beli itu kan penukaran kamu punya uang 1 juta ditukar dengan sepeda motor yang namanya jual beli berarti apa penukaran nah diri kita ini suci suci lalu kita tukar dengan kita makan uang rentanir makan uang ribet berarti kita menjual kesucian kita dengan uang haram nah itu disebut nah itu disebut nah sebaliknya kalau diri kita suci diri kita ini suci kemudian masuk ke mejid tempat yang suci kita suci diri kita suci kemudian mengajarkan tasbeh yang suci diri kita suci kemudian makan halal barang yang halal suci berarti kita memerdekakan diri kita menjadi ahlul jannah tapi kalau kita ganti dengan suatu yang buruk kita mengsengsarakan diri kita menjadi ahlul nah maka manusia pasti menjual dirinya kemungkinannya famo'ti guha aumu di guha mungkin dia membebaskan dirinya menjadi ahlul jannah atau merusak diri nah pengeran istilahkan ini semua perdagangan karena hakikatnya ada penukaran ada apa makanya sebagiananya disebut haladulukum ala tijarotin tunjikum min adabin berupanya apa tu'minunan Allah billah apa kamu perlu saya tunjukkan perdagangan yang menguntungkan kamu yang bisa menyelamatkan kamu dari neraka yaitu iman kepada Allah nah itu juga Allah mengistilahkan dagang makanya kayak lontes mendagangkan diri oh nak kiai adalah gomong namanya menjual menjual agak agak karena semangat menjual itu apa tuh tukar menu kalau sampai ngaji itu nih imun bener nih diri anda suci karena manusia itu fitrahnya suci kemudian anda ke tempat yang suci yaitu tempat ngaji kemudian dilatih tasbeh oleh saya itu ya suci lagi problemnya nanti kumat lagi ya minta maaf ibu nah itu senang kamu kumat amin kudus saya amin amin si amin gak durang lagi juga gak no oh ini hadis terakhir hatam halaman 3 1 ini mongkos hatam musuh hataman biasanya hataman ada yang disarang itu 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 keren yang disarang yang disarang apa hatam kamu nyatanya dua orang ngarep nanti guru seorang jawa ngaji tutup kendang ngarepnya tutup kayak beduk ngarepnya tutup itu nampu isi kafe malah ramuni jadi ini ngaji kelas beduk pasang ngarep pasang guru itu malah beduk yang dibek jadi ini ada yang ilmu itu pengirahan yang ngerti kudusnya pengirahan itu lahir fitrah terus rontuk bulat sitik-sitik kamu kok aku 05 suarga kamu ngarep apa itu yang ini sudah ilmu ini jangan saya setiap setiap aku enak diwari enak orang enak ayah kan lahir kuulum maulidin yuladhu alam fitra lahir suci faham ya, aku sampai mati suci yang tengah-tengah ya Allah nyembuh lah maksudnya Al-Hadis Yusani wa al-arbaun Khadis ke-42 tadi Khadis ke-7 faham ya kan ini Khadis ke-7 nah sekarang ini Khadis ke-42 kita ngajinya tadi Khadis keberapa? ke-7 kalau gitu ya, kita ngajinya ada di kota kita ngajinya mau ngajinya ke-7 kita ke-7 kita ada lemari di kantor kita tempat belajar seperti itu kadang kita menyimpan duit kita seperti itu atau sebu, kadang seperti itu juga anak kita, tasfiah, Hasan sering ketahuan saya mengelilingi kalau kamu itu ada yang ada yang berseran meskipun kita orang itu berfaham kamu mengelilingi, tidak apa? saya mengelilingi itu ke-7 kita mengelilingi jadi beberapa hal, misalnya sujud kita pun sujud yang melibatkan anggota baduk, pangan loro, dengkol loro gelamaan nabi istilahkan juga melibatkan tujuh anggota umir itu, anas juga, alasabati al-duh min al-jabhah, waliyahden warkubahden, bangkota saya melibatkan bukan kita terus iman kalau kita ini angka tujuh, kita ini tidak orang ya tapi saya melibatkan ternyata angka tujuh itu sering dipilih apa? sehingga ya kita kadang-kadang ini melibatkan seperti ini kalau ngaji milih tujuh hatis kadang kalau itu ada beberapa barang pilihan saya, usahanya lemari kita kadang-kadang ya saya ingin saja ini tujuh kemudian kalau tambahin karena ini bapak mija saya itu tujuh ayat kadang-kadang kiai-kiai alem ada di miritan tujuh apa? ayat dimulai misalnya wailah hukum, ayat posyir, saya hidup wawu miritan tujuh apa? jadi kalau ingin ini gue ngiling-ngilingan bahwa sampekan punya bulu yang punya sanat punya tradisi meskipun kita ada iman ya enggak lah maksudnya terus iman bucul kutu-kutu kutu 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 makhrib isah jumlahnya tujuh belas pintar, rokaannya berapa? tujuh belas orang supaya istighfar diterima Allah minimal tujuh puluh kali istilahnya Allah intas tafirullahum sabkin Allah sabkin berapa? tujuh Allah bikin contoh misalnya kamar salihab batin ambadar sab asana bilia tujuh lipatannya juga gitu tujuh ratus, eh tujuh belas tujuh pokoknya angkat tujuh lu misalnya sholat itu kan gak ada yang rokaannya tujuh subuh dua, bulur empat tapi dikumpulkan nanti jadinya berapa? tujuh belas rokaan nanti nuzulul Qur'an tanggal berapa? tujuh belas makanya ulama itu tahu betul iling-ilingan ya tapi tentu ya kita imani bahwa angka tujuh itu angka yang sering dipilih orangnya nganggil pulau pulau buatan kelenek buatan tapi ngerti silsilah keilmuan ngerti itu dari guru-guru kita ya seperti ini paham? terus ini hadis ketujuh angka tujuh anhanasin kawala sami itu rasulullah ya sallallahu wa sallam yaqul kajian nabi nanti ngertikan merita'an dawe' Allah disebut hadis kudsi ini dawe' Allah tapi buat tentang Al-Qur'an tapi di cerita'an nabi di luar Al-Qur'an tapi di cerita'an nabi tapi tidak termasuk hadis kudsi kudsi maknanya suci kudsi maknanya suci Allah ngerti'an nabi ya bani Adam ini nabi 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 n sepura ala makanan mingka walah kebali aku raperdu jadi ini adalah perempuan kalau ada salah para pengeran mungkin di sepura kita tidak tidak bisa di sana sepede saja itu? tapi perempuan kita mergoyakin jembarin rahmatin orang takabur, orang arogan, orang somtong tapi mergoyakin rahmatin takih, orang asli tapi kita masih bisa tanggung jawab kalau kita berdrata kalau kita itu kaya-kaya dari santri di rumah kadang-kadang saya esok kita juga berdrata juga , ngerti savenya berdrata bareng untuk rahmatin itu yang ada ada bani adam itu tidak mencari itu anak-anak sama orang itu tidak mencari sampai sampai kelahiran Adakah dia menjaga jalan-jalan aja Tapi itu harus mencari Menunggu dan tahan tahan ketemu Tahan ketemu Ada semua itu kan takh yang ada Kalau aku bisa mengingat tahan ketemu Yang ada Mencari adalah Menunggu dan tahan ketemu Tahan ketemu , tahan ketemu Tahan ketemu Tetahuan Karena mainnya Tahan ketemu Tahan ketemu yang ada di sini, yang ada di sini, orang musyrik yang ada di sini, tidak ada di sini. Jadi, kita akan mengatakan yang ada di sini, ini bukan berarti kita mengatakan, betapa rahmatya Allah, kita berjalan di setiap, berjalan di Arab, insya Allah, di Sepuluh, apa? Ini adalah yang terbaik, saya akan mengatakan, saya akan mengajikan, ketika kita tidak akan memiliki saya akan mengatakan, ini adalah yang melaku-melaku, saya akan mengatakan yang ketemu, seperti itu, saya akan mengatakan, ataupun di sini saling hal itu, kita akan mengatakan Perjalanan yang lebih mendapatkan, keinginan serta! Saya akan mencari dengan Perjalanan dan untuk di sini, kita masuk ke dalam dia, tapi yakin bahwa itu sirri singkir kacana sehingga jelas aturan mainnya jelas semenjak itu nabi mencabut tradisi jahiliyah yang menstatuskan dihar sama dengan tolak paham ya jadi hidup itu harus jelas sama seperti koran juga gitu koran itu sakral gak mungkin salah kalau ada salah berarti salah penafsirnya salah penerjemahnya koran tetap terbebas dari kesalahan itu semua karena koran itu sakral misalnya orang ngomong kiamat itu berdasar hitungannya koran itu tahun 2012 nyatanya gak nanti rasidam sampai kuliah sering ke sms konjok-konjok kuliah singkirah terus ngerti ini kiamat yang putih terus nangkini loh yang mahkum yang ngopi kiamat 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 itu yang putih seperti perkaraannya apa kiamat 2020 2012 enggak rencana aku ben sesuai orang ngomong kiamat orang ngomong kiamat orang rasulullah yang kekasihnya pengiran wahi gak dikasih tau kapan israfil itu yang gue trompet ngalor gitu itu orang ngerti padahal dia orang ngomong kiamat enggak ngomong kiamat itu orang ngomong kiamat artinya begini barokahnya para mufasir para peneliti koran itu gak mungkin tafsir yang diutarakan ulama itu gak detail itu gak mungkin karena ya ini bandingannya Syed Muhammad sampai Syed Alawi Syed Abbas sampai Syed Zedidahlan sampai Syed Khotib Minangkabu semuanya itu detail sampai ini koran itu turun pas nabi tengdalem ini nabi pas tindakan ini koran turun pas daluh ini koran turun pas rino dengan tradisi sedetail itu kan gak mungkin salah dalam emak nah orang kayak kue ini koran ada ayat birombol lali pokoknya lalu lalu kok jadi mufasir juga lalu bantah-bantahan baksul masyarakat pokoknya ada kitab lalu kitab apa-apa jenengnya lo lali kok halamannya jenengnya padahal ulama ayat itu turun pas nabi tindak turunnya pas bengi bengi pas musim dingin pas musim panas dengan pengetahuan sedetail itu kemungkinan salah itu kecil jadi itu sampai dibakas alhamdulillah ini cara kue kan gunanya apa dibakas ini ngomah mbak saya serah bakat ngalih mbak saya seleh saya jani kan bisa ditebak misalnya gini kue tukaran mbak buju ke apa setengah tahun sengkok kawin ini salah amat umur-umur bulan madu kue tukaran tapi nak sering tukaran mbak buju sering jok kira berhubungan 10 tahun normal jeneng 10 tahun itu bosan jadi panjang itu suai berontak kan orang kan bisa diukur ngamuknya kapan misalnya aku bertukaran mbak buju kakau ini berang dinos seminggu wah salamat albidayah lahian nihaya kawitan umur-umur bulan madu kue tukaran nanti nak baris 10 tahun itu kesunatan kawin yang kuat tidak melarat 10 tahun ini so nak kuat ya buju kelahiran itu sekelah ini jadi bisa diukur bertugali ngiai ngiai semangat itu mesti ngiai pertama setahun rumpah itu suai mesti biasa perkara itu bosan semua keinginannya agak kesampean pas latihan ngiai bayangkan masyarakat nurut KB ngaji KB dua orang sepuluhan tahun masyarakat tetap biasa-biasa suai-suai kan setel kendu jubule podoha ini nak semangat pertama mesti semangat ini takut ini memang semangat semangatnya mampir angkulan buang istiqomah jamaah jubule reaksinya tetap soft awal tambah istiqomah tetap soft awal malah kadang merotoli suai-suai mesti mikir tak ada wangi ini reaksi publik ya panjat suai-suai mengendorkan diri akhirnya gue wakil ya wakil suai-suai mulai dimambil santri suai-suai santai itu yang bener mulai bener ya murka tambah semangat mesti tambah kecewa orang kok tambah makanya itu uniknya koran ketika rasulullah terlalu semangat itu malah di pengirian didahui la'alla kahbaqiun nafsat muhammad itu terlalu ikut menggebu-gebu kamu da'wah untuk iman itu urusanku sementara itu da'wah standar sampai nafsat rusak awakmu jadi tapi kalau kaguk pemula tidak baik menurut saya saya itu terlalu relax semangat status aku kan statusnya seaman semangat semangat mohon aman jadi akhirnya pengirian saya agak terlalu apa tapi itu justru menunjukkan rasulullah betapa sangat mencintai umatnya beliau tersiksa kalau orang tidak dapat tidak sampai sampai kata mufasir emuhlikun nafsat nabi hampir tarot sampai pernah berencana cuek sampai Allah dikandani sudah lah masalah hidayah itu saya sudah lah kamu ngaji saja kamu dakwah saja tapi tetap itu tidak wilayah Anda untuk memberi hidayah harus ngaji ngaji wak aku pun ngaji yang diamaran terus yang tak ulang ngalim kabe demen setruk kamu mesti kecewa yang paling saya faham bilang ayo ngaco ayo ngaco tak tes tapi nak tarjeti tidak maham seperti ngaji silaturrohim gian bareng bar mulai bar ini kamu mesti rangar kecewa ngaji keterangan oke baleni rasul itu lo rekamannya ayo kelakuanmu ayo kira-kira ayo jawab ayo jawab tanpa rekaman baleni narang ngelantur nah misalnya teskiyai ini diambisi ngaji murid paham kira-kira demen kecewa buju yang ada orang ingin buju sholikhah riman rambanta demen kecewa itu apa mau cukupi wajik banta mana rambut suka ditarjet buju itu mesti wedok nak sholat madem ulan itu mesti gak gampang kecewa misalnya nunggu sholat seneng berarti rapsa bayangnya teka lunga disambut terus digodok banyak goteh disiram ya cerah demen kecewa apa demen kecewa makanya ngertekak tak iya urib iya abdulillah buju misalnya kalau minggat mulai alhamdulillah dia cerdas tau yang pantas dia elok cara hukum melak orang fikir kebodohan melak orang tua yang suga itu kepin tanggapnya secara ilmiah kamu punya istri yang menghormati ilmu dimana-mana melak orang fikir enak melak orang tua yang suga enak berarti buju pinter tak goblok pinter jadi yang syukur alhamdulillah enak kok pinter wajan ane kalau aku fikir limang tahun aku jagal wong kok goblok kayak ngono misalnya kayak dirafa aku pegat ini ngini 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 ngono mengejar mengejar barang mesti itu bahaya terang terang mengejar barang mufasir salah dalam mengertikan koran itu kecil karena haduri nabi di dalam wahyu itu roh ini ini itu itu ngerti banget nabi nanti wahyu kenapa tahu ketika ayat barua terbebasnya beliau dari tuduhan apa zina dengan sufyan ya sufyan al-mu'abdol itu nabi itu di hari yang sangat dingin musim dingin di arab itu kalau musim dingin itu ada salju umumnya musim dingin kan keringetan umumnya musim dingin keringetan karena musim dingin itu nabi kalau sangking untuk wahyu sangking paniknya sangking beratnya wahyu itu beliau itu bercucuran keringat padahal di hari yang sangat dingin sehingga Aisyah itu kaget wah berarti nabi untuk wahyu termasuk wahyu itu adalah pembebasan Sayyidah Aisyah dari segala tuduhan apa zina kayak apa ulama Sayyidah Aisyah meriwayatkan itu ini ayat turun di musim dingin dan nabi sampai keringetan begini 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 detik detail peristiwanya tentang hadis sulifki rawinya seorang Sayyidah Aisyah di rumah Abu Bakar ditunggu ini ibunya Umi Ruman itu detail kesalahan itu kecil sekali bayangkan kalau tafsir itu diomongkan orang pokoknya ada ayatnya ayat bareng terjemah yang terjemah dia orang alim yang umat dia orang bodoh dia terus otoritasnya itu dimana bayangkan ulama dulu di uji oleh orang alim di murid alim dikontrol oleh orang alim imam Bukhari itu diakui orang alim setelah di uji seratus ulama ahli hadis itu lagi lolos saya ini orang yang bodoh ngaji itu yang niat ngaji mau barokah orang paham saya mengerti tidak akan paham jadi akhirnya realistis saya ini apa ngaji untuk barokah semangkone nguri orang paham mau kenangan ngaji ngaji ini rame padahal mau ngarep lah ya padahal rapati paham jadi kalau ini ngap rapati paham nguri binti alasan ngap rap paham tapi ngaji ilmu sama ulama dulu itu rap paham orang dites imam shafi'i ngaji imam malik dites mau muat disina lagi ngaji imam malik dites sufyan asawri nanti ngetes imam shafi'i ini mesti gagal tes tes ada sufyan asawri ada sufyan bin nurena ini ulama ulama seniornya imam shafi'i ya shafi'i nanya yang lebih senior makna hadis latukhar riku at toiro atau at tiran latukhar riku at toiro min wakan natihah sebagai riwat min makin natihah manuk itu mencoba ubah non songkokurungane manuk itu jangan gerakkan jadi sangkar burung itu jangan kamu gerakkan saat ada burungnya tapi posisi pintu terbuka karena imam shafi'i itu orang alim dites oh maknanya begini orang arab itu kalau mau pergi itu tayamun maupun tasyaum jadi kalau burung di obano kurungane kok terbang ke kanan maka perginya mubarok baik tapi kalau digerakkan burungnya terbang ke kiri maka pergi ini burung nabi melarang itu nabi melarang umat islam punya penyakit tatoyur tatoyur itu apa menghentungkan nasib dengan toiron bu burung makanya di surat yasin inama toirukum makum jadi apa faham lagi ya jadi orang arab itu apa corong jowo adu nasib mengundi nasib kalau orang Arab pakai apa burung orang jowo kan cecek misalnya cecek ceblok wah alamat terakhir rasidol lungo padahal yang mesti ceceknya hati-hati tapi orang jowo tidak ini kan cecek ceblok itu berarti celok yang cecek cecek atau wangis ngapel lungo tapi orang jowo ngapel lungo ada cecek ceblok tidak dari alamat apes padahal cecek tiba semestinya tidak hati-hati kalau mereka jadi latihan jemping ini latihan uji 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 nyali nah itu imam safi itu paham betul ada tul arob itu kalau mau pergi itu menggerakkan sangkar burung yang ada burungnya kemudian kalau terbang kanan alamat baik kalau kiri alamat buruk rasulah itu melarang itu makanya tersendirikan akhirnya terus kata sufian bin uji ya abadillah kamu sekarang berhak fatwa karena sudah alim terus yang ditakau itu kurang pegawian tersebut karena serasa sambung kurang pegawian tapi imam safi itu tahu betul maknanya adalah rasulullah tidak ingin orang menggantungkan nasib dengan pergerakan dan itu adatnya orang arab dunu-dunu makanya inna tatoyarna jadi tatoyur itu maknanya apa menggantungkan nasib dengan melihat arah terbangnya apa burung maknanya di anani toir toir itu dari kata toirun apa burung yang terbang jadi maknanya ada ada moment yang nabi itu milih lapar rasulullah itu suka dahar ada moment yang nabi itu suka dahar tanpa itu nanti makna hadis itu kacau semua apa kacau semua karena makna hadis itu otoritasnya itu terserah kita maksudnya terserah kita gimana misalnya begini awas sekali salah setengah kafir maksudnya kafir swasta itu kafir tidak coba misalnya begini tidak ini saya bedai misalkan alhamdulillah it taku coba tidak jawab saja it taku takutlah sama Allah dengan cara apa coba wah aku melayu menghindari Allah tapi lafat yang sama dipakai takutlah sama perempuan sama istri serius usah takut usah dikongkong usah takut ada lagi misalnya it takul hayyah kamu takutlah ular it takul fakro takutlah sama kefikiran sama-sama kalimatnya takut tapi tetap proporsional sesuai makna yang terkait it taku woha ebi to'at takwalah Allah dengan melakukan to'at justru takwa kepada Allah itu kita harus menuju Allah ya saya ulang lagi ya takwa kepada Allah itu justru harus menuju Allah sehingga saya ulang lagi ya lafat itu akan proporsional sesuai konteknya dan ini para pendengar harus tahu misalnya saya ulang lagi ya it takwoha takutlah kepada Allah apa artinya kita menghindari Allah kalau kamu takut ular takut perempuan cantik kenafitnya saya harus menghindari kalau takut Allah kalau menghindar kan malah salah makanya di Quran ada ayat gimana ada tiga sohabat yang melakukan kesalahan yaitu beliau terlambat mengikuti perang tabuk singkat cerita dineng kanjeng nabi sampai 50 hari semua sohabat diperintahkan nabi jangan omongi dia hujron dineng sehingga ketika dineng itu terus mereka sudah selesai hidupnya hidupnya terus beliau ikhtikaf di masjid bahkan menyancangkan diri mengikatkan diri di apa tiang apa masjid dan dia berjanji semua hartanya diamalkan semua hidupnya diibadahkan dan dia mengira sudah lah saya tidak bisa lari dari Allah kecuali menuju Allah itu jadi unik kan takut Allah itu artinya apa justru harus mendekat kamu takut kiai semua kiai kita hormati kita hormat sama Mbak Arwani Mbak Mun hormat sama Mbak Asim Asyari tapi hormat kita takut kita malah kalau ada kiai ngaji kita mendekat tapi kalau takut olah kubra harus lari sama-sama kalimatnya takut bayangkan kalau makna di Quran seperti ini tidak oleh ahlinya betapa salahnya sama-sama kalimatnya takut tapi dengan banyak pengetahuan yang musal-salilah Rasulullah salam kita tahu proporsi it takun nisa kayak apa it taku wah kayak apa it takul khayyah kayak apa cinta juga gitu cinta kepada Allah kayak apa cinta kepada Rasul kayak apa cinta kepada perempuan kayak apa cinta pada teman kayak apa semuanya redaksinya juga khub mahabbah tapi orang akan proporsional makanya ulama itu kalau mendikan nafat yang sama itu ditafsiri beda-beda misalnya gini yang paling terkenal nak nak kira tahu krumu ya kubanget inna waha wa malaikatahu yusalluna ala nabi wa sholat min allah ar-rohmah wa min al-malaikah is tifar wa min al-adami yitadurru'un wa du'a'un coba Allah itu kan di atas Rasulullah Muhammad apapun hebatnya kanjeng nabi kan di bawah Allah berarti Allah di atas kanjeng nabi maka ketika ada ayat gini tentu redaksi ini saya menambahkan rahmat kepada ya langsung jadi saya menambahkan dia tak kasih rahmat wa min al-malaikah tifarun ketika seorang malaikat disebut mencet sholawat kepada nabi artinya malaikat memohon kepada Allah supaya menambahkan sholawat atau istifar lah kita 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 ini kan orang sombong kita semua ini orang sombong orang orang kue dewa nasib orang jelas orang orang yang ceria ya ya Allah tolong ya Rasulullah aku jenengan saat ini orang bahaya kapir maka ketika kita baca sholawat kepada nabi itu bentuk taduruk kita bentuk dp-dp kita ya Allah jasanya nabi yang begitu banyak saya tidak mungkin membalasnya sehingga urusan balas membalas budinya saya pasrahkan jenengan sehingga sholawat dari kita itu pengganti doa jazawahu anna muhammadan bimahu ahlu balaslah ya Allah Rasulullah Muhammad dengan status yang beliau miliki karena kita ini bukan jasa tapi tidak berkutik mau balas pakai ah sehingga sama-sama sholat minawwah maknanya pemberian dari malaikat maknanya istighfar dari kita maknanya taduruk semuanya katanya sholat jadi makna itu pasti ada proporsinya ada apa proporsi dan itu lama tahu sehingga kemungkinan salah itu kecil karena dari awal di analisis tadi ada ayat khaduriya safariya lehliya nahariya sehingga detail barukannya ngaji ini kamu kemungkinan mufasir mufasir ulama dulu salah itu kecil sekali karena tadi terhitung bahkan per kalimat itu terhitung sampai ada guyonan ulama kalau kamu ingin tes dokter tafsir itu ada satu kata sak kalimat orang sak kalam sak kalimat yang diturunkan quran itu ketika ada ayat wakulu wasrobu hatta ayat bayan lakumul khoytul abiyadu minal khoytil aswad disek wakof minal aswad itu wakof sehingga sohabat itu kalau bulan ramadhan kalau malam-malam dulu kan gak ada listrik itu di pintunya di pintunya di pintunya dikasih benang hitam sama benang merah jadi agar jimak bucuknya didelok orang ketok saja oleh orang ketok saja oleh mangan ya gitu mangan tengan mangan orang ketok berarti karena ukuran menjadi gak boleh makan minum sehingga benang hitam terbedakan dari benang putih dalam pandangan mata begitu terus ketika rasulullah dilapuri itu dilapuri salah faham ada masang apa benang santri yang nakal benang cili benang getok enggak benang gede kan gampang gitu akhirnya Jibril orang maksudnya umatmu salah faham ini ada satu kata suruh minal fajr jadi minal fajr itu satu-satunya contoh yang koran yang turun satu kalimat jadi Jibril kalau langit mendun bumi itu mau minal fajr ya oke langit bumi minal fajr itu Jibril turun minal fajr satu-satunya contoh koran turun satu-satunya 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 musnat musnat ilah saya teruskan malayah jadi kemungkinan para ulama salah itu kecil karena tadi sanatnya mushal sal ilah rasul sallallahu alaihi wassalam sampai ketika ayat itu dibaca nabi saat di rumah sayyidah Aisyah temanya adalah pembebasan Aisyah dari tuduhan apa zina terus peristiwanya sama siapa tuduhannya siapa yang menuduh siapa itu detail sekali yang menuduh adalah orang-orang munafek terus sayyidah Aisyah tersiksa karena omongannya si A si B ini detail sekali nah baru kanya detail itu kemungkinan salah itu kecil andekan itu tidak detail maka orang akan menafsirkan ayat dengan maknal am dengan lafat am dan itu bahaya misalnya lafat am gini semua manusia pas di getun masak rosulullah masuk lafat innal insana masa para nabi para wali masuk innal tapi kalau kamu tahu bahasa alil ahdi alitu untuk makna takrif orang tertentu yang kelakuan tertentu tulafi khusri sehingga proporsional apa proper makanya ketika ada ayat misalnya gini bani israel di dawi pengiran saya memuliakan kamu di atas seluruh penduduk dunia semua mufasir mengatakan karena umatnya rosulullah adalah umat terbaik kuntum khaira um matin tapi kenapa bani israel di hitopi wa'andi faddal tukum oh begini e ala alami zamanihim apa ala alami zamanihim bani israel adalah penduduk terbaik di eranya atau di masanya kenapa begitu karena ada al apa ada seperti begini mbak arwani itu yang terbaik di eranya tentu beliau kan gak akan merasa lebih baik ketimbang mbak munawir karena guru gurunya mbak mun terbaik di eranya tentu dibanding kita-kita kalau dibanding mbak zubel sama sayyid abduwa al-haddad terbaik tapi kan gak mungkin beliau kerso dibandingkan sama fakih muqodal sama sahabat semua ini orang-orang terbaik tentu kita tafsiri di eranya karena mesti beliau-beliau punya seni senior paham jelas ya sama ketika wakani faddal tukum alal alamin bani israel di fitopi gitu eh alami zamanihim bahwa bani israel lebih utama hanya dibanding orang di eranya tidak mungkin mengalahkan umat rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena umatnya nabi kena status kuntum khaira umat ya jelas ya jadi siapa yang tahu proporsional ini lagi-lagi ulang ulang jadi ini penting ulama ini penting sama ketika rasulullah itu nyewon sewu ya mau berteman orang-orang kafir itu ulama yang tahu bertemannya apa karena rasulullah tidak punya hadir nafsi bertemannya adalah tatmi anil islam supaya menyenangkan mereka masuk islam tolaban li'imanihim watoma'an li'imanihim itu tidak sing akrab sampeyan paling untuk servis tidak butuh islam butuh duit kan nanti terserah sama-sama gohiri itu mau berteman tapi kan beda orang soleh sama enggak kalau balik nyontoknya gampang kasus orang soleh ngekei duwe rondo hayu itu pikirannya nulung itu tidak orang golem ngekei duwe harus dipesen pesen apa jadi sama perilakunya sama-sama memberi tapi orang soleh sama orang fasek selalu beda makanya Allah ngekeikan itu sederhana dan ini sangat sederhana tapi sangat dalam sama sama udah coba kiai sama orang fasek ya ramah ya lomo enak menawa gelom jadi api antar orang fasek ya sayang ya lomo ben kena jadi anak buah ben gelom ngedaro narkoba lomanya bodoh pemberiannya sama yang kiai memberi orang ini jadi baik badan narkoba memberi ben gelom jadi anak dua memberinya sama perhatiannya yang beda apa niatnya karena tidak akan sama apa maka namu minang kamang kana fasiko saya ingin koran itu dibaca seperti ini sehingga kualitas maknanya terjaga apakah orang mu'min sama dengan orang fasek jawab tidak makanya rasulullah nanti ngentikan dan hadis ini saya pegang betul jangan geman salah faham sama orang soleh yang alim karena motifnya pasti kebenah meskipun dohirnya salah terus nabi ceritakan nakabrun ahbari bani israel dulu itu ada orang alim dari bani israel itu orang soleh sekali alim sekali tapi ketika beliau sodakoh itu dikasihkan sama maling fatahat dasar nas orang geger orang alim sodakoh maling kengali santri radikai malah maling kontroversi belum selesai hari kedua dikak nolonte dikak nolong nakal ini orang alim malah maling londek kekir belum selesai hari ketiga dikak nolong suge jadi tiga hari itu keliru terus tapi beliau orang alim orang ini dipuji nabi kata beliau begini orang nanti dati londek kepen golek duwe dati wingi tak kei do dati londek gue duwe tak kei tapi raksa dati londek fal Allah antas ta'ifah saya memberi itu supaya dia enggak jadi nakal betul enggak ambil terus terus copet itu dikasih ditanya kenapa kamu ngasih copet leo copet nganti nyopet duwe ceng serau sa nyopet dina kita kaki biasanya dina untuk piro ceng misalnya maka sewa rosa nyopet artinya sama-sama bentuknya itu ngasih tapi motivasinya B yang paling sinis terakhir orang suka dikai orang suka bingung bah itu juga pakai duwe nanti medit itu sangat seneng duwe tak tambah akhir itu makanya masyur itu artinya gini orang hal lain di padak doang makanya ketika rasulullah sallallahu wa alih wassalam berteman dengan nasoro najron sampai nasoro najron soan ke nabi konsultasi tentang agama terus bagian riwayat nabi menghormati mereka itu beda dengan kita kita seperti itu tidak boleh niru-niru amat karena kontennya beda kekuatan kita iman kita dengan nabi itu beda tapi tetap ini menjadi hukum siapapun boleh analisis sesuai pahamnya masing-masing tapi tetap beda saya ulang lagi tetap beda soleh terus senangannya mulang rodo-rodo ayu ya kita harus selesai paling banter sangka bodoh jadi pinter sangka nakal jadi solikhah sangka kedonyan jadi ileng akhirat motif utamanya seperti itu senajan itu akhirnya kecoba hamdari terus diwayo tetap halal tapi kan motivasi utamanya itu bahwa para janda ini harus lebih baik makanya ini dibak ini manakib ini ini berjanji wayamsi ma'al armalati antara sifatnya nabi itu mau mengajarkan beberapa janda karena mereka kasian tapi nak semulang hamdani khusludan kebodohan karena terus ileng itu jadi orang penting itu faham orang itu itu kan ngeri betul makanya ini penting saya utarakan apa nak ngetikan itu sebenarnya sederhana itu maknanya jauh afamangkana mu'minang kamangkana fasiko saya itu merasakan saya kemarin 7 hari di Korea itu 2006 banyak santri Korea ngaji saya yang pas perainan kenapa saya yang diundang sebenarnya saya itu gak diundang mereka minta saya ngaji beberapa kali sudah ngaji di Indonesia terus mereka minta sekali-kaligus ngaji di Korea aku yang bilang gini tapi waktunya terserah mereka mintanya satu bulan di Ramadan bangunnya podo tutup kaya sewa akhirnya saya minta seminggu saja uniknya setelah saya di Korea tahun 2006 tukang Ali Imran itu mereka ngaji saya di Jogja saya pas menerangkan ayat wahai orang-orang yang beriman jaga diri kamu secara baik-baik setelah kamu menjaga kebaikan kamu setelah kamu menjaga iman kamu setelah kamu menjaga konsisten istiqomah kamu orang sekililing kamu sesat tidak masalah kamu hidup di Jakarta tidak masalah di Hongkong tidak masalah di Thailand tidak masalah itu mereka terinspirasi itu satu-satunya ayat yang menjadi kita nyaman hidup di Korea ustad-ustad di sana merasa nyaman tidak apa-apa kita dikepung orang ateis dikepung orang macam-macam hanya akhirnya dikenang nasihat saya itu dikenang akhirnya mereka sepakat ngundang saya semua guru-guru itu saya ijazah itu ya sudah Korea itu bumi ateis bumi di sini itu nangis semua karena lama tidak dipakai padahal lakal terima kasih